Halo teman-teman, balik lagi di RC video bareng gue Antonio Serangga Kali ini balik lagi di segmen yang memberikan berita-berita terupdate di dunia permotoran Tapi kali ini, kita udah dapet nama yang cakep Namanya adalah Kurasi Kumpulan Berita RC Nih, kita dapet dari subscriber ya Namanya Baradamai Baradamai, jadi terima kasih Mas Baradamai nanti akan dikontek sama tim RC video Untuk dapetin merchandise dari RC MotoGarance Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke berita Ada berita apa aja di minggu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Ya, yang pertama adalah Ada kemunculan Dua helm AGV Dua helm baru AGV Sebenernya kalau baru, baru enggak juga ya Enggak baru banget Tapi ya biasa lah Ada pembaharuan di helm AGV Pista GPRR Yang pertama adalah AGV Pista GPRR Red Carbon Dimana ini sebenernya karbonnya masih karbon twill biasa Tapi ada warna merahnya Jadi karbonnya warna merah Nah, ini namanya adalah AGV Pista GPRR Red Carbon Yang pertama, yang kedua Sebenernya juga ada lagi AGV Pista GPRR Itu tipenya adalah Ano de la Tigre Nah, kalau yang ini lebih mirip sebenernya Ke Futuro sebenernya Karena dia made Udah gitu motifnya tuh forged Eh, bukan motifnya karbonnya forged Made Tapi ada motif loreng harimau Iya, jadi kayak ada motif-motif harimau gitu Terus di atas ini juga ada gambar kepala harimau Dan dia juga tetap eksklusif Limited edition Itu kalau enggak saya cuma 900an Nah, ini keren sih menurut gue Kalau yang Ano de la Tigre ini Kalau kalian bisa dapet Ini bisa banget jadi barang koleksian Kalau di antara dua itu Kalian lebih mirip mana? Red Carbon atau Ano de la Tigre? Coba tulis di komen Terus next Masih di perheleman juga Ini ada helm baru juga dari HJC Ini adalah HJC Arva 71 Jadi pembaruan dari Arva 70 Dimana kalau Arva 70 atau 71 ini Memang difungsikan Atau ditujukan untuk orang-orang Daily atau touring Karena memang dia tuh Udah ada double visernya Jadi double viser Udah gitu Ada shellnya juga 4 size Jadi shellnya 4 size Terus Apa ini namanya? Ventilasinya juga dibuat nyaman Untuk dipakai hari-hari Jadi memang ini pembaharuan Dan penyempurnaan dari Arva 70 Nah ini sekarang Arva 71 Dan dia itu bisa integrated Desainnya itu integrated Sama bluetooth intercom dari HJC itu sendiri Dan bentuknya full face Agak serem juga model-modelnya Agak agresif juga Tapi memang lebih untuk penggunaan daily Ataupun touring lah Dan size-nya itu dari XS sampai double XL Jadi jauh banget range-nya Kalian tinggal pengen size kalian yang mana Nah gitu Ya Oke Jadi itu Ada tiga Dari Berita dari helm-helm baru Sekarang kita bergeser sedikit Ke berita Tentang MotoGP Dan Pembalap-pembalapnya Ya Yang pertama adalah Hilangnya Akun Instagram Dan Pokoknya Segala Tentang Instagram Tim Suzuki Social Media Itu hilang Ya Sebagaimana memang kemarin Setelah memutuskan cabut dari MotoGP Suzuki ini Ngempet bilang Kalau mereka akan Cabut dari social media Dan Kalian kalau cari Tim Suzuki X-Star tuh Udah gak ada Gitu ya Jadi dari Instagram Twitter Itu juga udah gak ada Nah Terus Itu dari Tim Suzuki Lalu ada juga Beberapa Gebrak Gebrakan Perpindahan-perpindahan Aparel Yang pertama Kemarin juga ada Alex Espargaro Alex Espargaro ini Tadinya pakai helm KYT Nah Tapi Setelah tujuh tahun Dia Pindah Ke Pabrikan Jepang Kabuto Jadi kalau kalian belum tahu Kabuto Sebenarnya dia udah Lumayan lama Pabrikan helm Dari Jepang Cuman memang Gak terlalu populer Di Indonesia Ada beberapa lah Pernah Masuk Cuman gak terlalu populer Nah sekarang Kabuto ini dipakai oleh Alex Espargaro Dimana sebelumnya juga Remy Gartner juga pindah Dari NHK Ke Kabuto juga Ada apa Dari helm Indonesia Ke helm Kabuto Ya Udah gitu Ada juga Perpindahan Dari Alec Rins Alec Rins Dimana tadinya juga pakai Nolan Sekarang dia pindah Ke Scorpion Ya Dia pakai Jadi kayak Tukeran Pemain gitu Jadi Fabio Quartararo Dari Scorpion Ke HJC Nah Alec Rins Isi Dari Nolan Ke Scorpion Nah kita gak tau nih Siapa yang isi Nolan Siapa tau ada lagi yang pindah Ya Udah gitu Selain Perpindahan Aparel Helm Ada juga Ternyata Kenalpot Kenalpot juga bisa pindah Bisa ganti Jadi dari HRC ini ya Honda Honda Racing Company Ya timnya Honda lah ya Itu tuh Pindah pabrikan Kenalpot Yang tadinya XTC Project Sekarang Pindah ke Akrapovic Ini gue gak tau nih Kenapa ya Mungkin Udah Udah cukup Menurut berita nih Kayak SC Project Itu kayak Ya udah 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 cukup lah Gitu Barang Sekerja sama Sama Repsol Honda Team Selama 5 tahun Gitu Ya Jadi Gue gak tau Ini cuman Secara brand aja Secara Nama Nama doang Atau Enggak Karena Menurut Berita Detailnya ini SC Project Itu Sama RC213V Milik Asyar Honda Itu Memiliki detail Desain Kenampot Kenampot yang Benar-benar Identik Nah Ini gak tau Nih makanya Dia cuman Ganti nama doang Atau Nama Ganti Fabrikan Dan Fabrikasinya Kalau Menurut kalian Lebih asik SC Project Atau Akra Coba Kalian tulis Kalian tulis di Comment Nah Ini Juga ada nih Perpindahan Oh ini masih Aparil juga Ternyata Jadi Kalian tau Pembalap Sekarang Dulu pembalap Ducati Sekarang pindah ke KTM Itu Jack Miller Tadinya kan Dia pake DNC dan AGV Ini Ini kemarin Dia Posting Di story Di sinyalir Dia Pindah Pabrikan Aparel Ya Dari AGV DNC Pindah ke Alpinstar Kayaknya di RC News Asik Video kemarin Kita udah ngebahas Kalau Alpinstar Akan ngeluarin Helm R10 Bener ya Nah Apakah nanti Di 2023 MotoGP 2023 Jack Miller Bakal pake Helm Alpinstar R10 Ini di MotoGP Menarik 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 Ya Ini sih Di fotonya Dia Lagi Lagi main Motocross Gitu Terus Helmnya pake Alpinstar Terus JRC nya juga Pake Alpinstar Dimana Sebelumnya Dia tuh Pakenya Pasti DNC Sama AGV Gitu Ya Terus Masih ada lagi Ternyata Perpindahan Ini MotoGP Ini Lagi Seru-serunya Kayak kita Nonton Kayak kita Lagi Nungguin Perpindahan Pemain bola Ya Lagi Transfer window Ini Ternyata Di MotoGP Nah Ini Pembalapnya Gresini Gresini MotoGP Yaitu Fabio Di Gian Fabio Di Gian Antonio Nah Itu Ternyata Ada Sinyalir Akan 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 Pindah Sponsorship Ya Dimana Tadinya Dia kan Barang sama Red Bull Nah Kemarin Ada postingan dia Yang Ngapus Jadi dia posting Tapi Logo Red Bull Itu diapus Sama dia Bukan diapus Ditutupin Jadi mungkin Ada perpindahan Sponsor utama Dari Red Bull Gak tau apa Karena belum ada Peresmian Dari pihak Si Fabio Juga Tentang Hal ini Jadi ini masih Kita liat aja lah ya Jadi lagi seru nih Soalnya transfer window Transfer window Nah itu Teman-teman Jadi berita tentang MotoGP Ya Di minggu ini Terus Kalau Kita mau Ini aja Ngingetin aja Kalau MotoGP MotoGP akan dimulai Itu Bulan Depan Ya Pertama itu Akan ada di Circuit Algarve Portugal Portugis GP Itu di tanggal 24-26 Maret Jadi jangan sampai Ketinggalan Balapan pertama MotoGP Di 2023 Kita lihat Bagaimana update Pembalap Dan aparel Dan segala macemnya Di 2023 Apa yang baru Ya Oke Ada lagi ya Oh iya Nanti di Lombok Nanti di Lombok Juga akan balik lagi Di Pertama Minam Mandalika Circuit Itu di tanggal 13-15 Oktober Apa kita Kesana Bareng-bareng Kayaknya Seru deh Ya Coba lah Tulis lah Di komennya Kalau teman-teman Mau berangkat Kesana Bareng-bareng Rame-rame Kita seru-seruan Siapa tau Banyak yang tertarik Siapa tau Bisa kita bikinin Ya Terus yang terakhir Ada satu berita lagi Terakhir Ada Kemunculan Dari Yamaha All new R15 Atau R15 V4 Di 2023 Dimana dia ada Pertambahan Bukan pertambahan Penambahan Warna Warnanya itu Abu Stripnya Strip Kuning Stabilo Dan peletnya juga Kuning Stabilo Ini cakep Menurut gue Karena Apa ya Kesannya tuh Gak terlalu rame Tapi Tetep Menarik Untuk dilihat Enak dilihat Warnanya Abu-abu Silver Sama kuning Stabilo Dan R15 V4 Ini juga Ada dua Tipe Yang pertama Adalah Connected Dimana Ya sekarang Kalian tau lah Yamaha kan Dia Bisa connect Ke handphone Dari motor Paling rendahnya Juga Kalau gak salah Udah connected Sama Yang R15 M Connected ABS Jadi yang paling tingginya itu Pake ABS Dan connected juga Gitu Sisanya sih masih sama aja Masih pake Mesin 155 cc Sohac Udah gitu Powernya itu Sekitar 14-15 HP Torsi maksimumnya juga sama Sekitar segituan Dan pake VVA Dan harganya Itu yang R15 connected Itu Startnya di Rp39.740.000 On road Jakarta Apakah kalian tertarik Untuk memiliki Motor ini Kalau tertarik Langsung aja dateng Ke dealer-dealer Yamaha terdekat Oke Kalau gitu Itu aja Ya beritanya Kayaknya beritanya gitu aja Di minggu ini Kalau kalian mau kasih Inputan Untuk kita juga boleh Di komen Silahkan Mau ngasih berita apa lagi Yang harus kita bahas Silahkan di komen Oke Sampai ketemu lagi Di Arsi Kurasi Berikutnya Eh Arsi kurasi Langsung Kurasi aja ya berarti ya Sampai ketemu di video kurasi Kumpulan berita Arsi Berikutnya Bye bye Sampai ketemu